Saudara selebritas Raffi Ahmad menyebut hingga saat ini masih fokus di dunia entertainment. Raffi mengaku untuk saat ini belum siap menjadi pejabat publik. Namun Raffi pun tidak menutup kemungkinan ia akan terjun ke dunia politik. Raffi Ahmad menjadi salah satu sosok yang dipertimbangkan untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Raffi digadang-gadang akan diduetkan dengan Bupati Kendal Diko Ganinduto. Kalau saya kan masih memang aktif di dunia entertainment, saya juga masih ada bisnis. Jadi kalau saya jadi pejabat publik mungkin bukan saya tidak mau, saya belum. Belum apa ya maksudnya ah mumpung JJ dia mau jadi, saya kan bisa. Sebenarnya kita menyumbangkan sesuatu hal untuk negara itu kan banyak. Dengan jadi pejabat untuk bisa menjadi pemimpin, pemimpin yang baik. Atau saya sebagai pebisnismen, saya bisa mengajak teman-teman UMKM ataupun. Ya tapi nggak pernah tahu, saya tidak pernah bilang tidak untuk politik. Ya siapa tahu suatu hari nanti saya jadi apa, prok-prok-prok, nggak tahu. Sementara Sekjen PDI Perjuangan merespons pertanyaan wartawan, perihal hasil survei LSI elektabilitas sejumlah tokoh di Pilgub Jateng. PDI Perjuangan menekankan akan mendorong kader internalnya. PDI Perjuangan telah cukup lama mempersiapkan calon-calon pemimpin yang berasal dari kepala daerah PDI Perjuangan dan juga yang dari luar tetapi menjadi bagian dari keluarga partai muncul juga nama Pak Andika. Kami lebih mendorong karena Jawa Tengah basis PDI Perjuangan adalah kader dari internal partai. Sebelumnya dalam survei terbaru yang dirilis Lembaga Survei Indonesia atau LSI, nama Putra Bungsu Presiden Joko Widodo unggul di Jawa Tengah. Bahkan, Kaisang mengungguli nama Kapoldai Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi yang digadang-gadang bakal maju di Pilgub Jawa Tengah. Selain nama Kaisang dan Ahmad Lutfi, sejumlah nama juga mencuat di Pilgub Jateng. Salah satunya, Abdul Wahid dari Gerindra, Selebritas Raffi Ahmad, Bambang Wuryanto dari PDIP, Ketua DPD Gerindra Sudaryono, hingga Hendrar Prihadi, mantan Wali Kota Semarang. Survei dilakukan 21 hingga 26 Juni 2024 dengan 1.200 responden. Selamat menikmati.